Harga gas 12 kg dalam satu tahun ini naik hingga 3 kali. Harga gas 12 kg per 13 Juli 2022 naik menjadi Rp220.000 pertabungnya. Kendati demikian, stok gas 12 kg di pasaran masih kosong. Kenaikan gas tersebut dikeluhkan warung masakan siap saji lantaran mengurangi keuntungannya, sedangkan harga makanan tidak bisa dinaikan. Kenaikan harga kembali terjadi pada gas 12 kg. Seperti yang terjadi di toko sembako Haji Abdullah, Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu Siang. Pedagang toko bernama Yudi mengaku, kenaikan harga gas 12 kg dalam satu tahun ini terjadi sudah 3 kali. Yaitu dari semula harganya Rp180.000 naik menjadi Rp195.000 dan sekarang naik lagi sekitar Rp220.000 pertabungnya. Meski begitu, tabung-tabung yang ada baik yang warna pink bermerek Bright Gas dan warna biru bermerek LPG. Semuanya kosong di pasaran. Yudi mengaku hingga saat ini gas belum diantar dari agennya. Atas kenaikan harga ini, Yudi mengatakan bahwa dirinya tidak berani mengambil gas lebih banyak, lantaran takut tidak ada yang mau membelinya. Kalau saya ini sih kayaknya udah hampir 3 kali. Pertama kan hampir yang bulan puasa itu sempat naik. Terus ini gimana lagi? Sempat naik dari harga berapa banyak? Dari Rp180.000 biasanya lupa sih itu, tapi naik. Terus naik lagi Rp195.000. Itu kapan itu? Belum lama. Belum lama? Terus naik lagi nih, dapat kabar sekarang naik, dapat kabar naik lagi. Berapa Pak? Sekitar Rp220.000. Rp20.000. Ada juga mungkin ada yang jual di bawah itu mungkin nggak ada kali. Tergantung dari penjualnya sih kalau gini. Kalau Pak Haji sendiri menjual? Kalau saya belum bisa memastikan karena barangnya juga belum turun. Belum dapat juga kemastian harganya. Ini stok lama, saya kosong barangnya, karena yang stok baru ini belum turun. Belum turun juga? Belum. Ini berapa yang sekarang kalau yang ini stok lama? Stok lama kemarin saya sempat jual Rp195. Rp195.000. Karena barangnya udah habis kan. Kalau yang stok baru ini kan belum turun barangnya. Saya nggak tahu harga yang sekarang. Tapi diperkirakan? Naik. Rp200.000 ke atas lah, sekitar Rp220.000an. Bisa Rp220.000, bisa Rp215.000an. Tergantung dari kenaikan harganya. Kita belum bisa memastikan harga yang sekarang. Bagi pembeli, ada mengeluh nggak sih Pak Haji ini? Ada yang mengeluh. Yang namanya pembeli pasti mengeluh. Meluhnya gimana? Ya, kok naik lagi gitu. Belum lama naik lagi. Udah gitu naiknya tinggi kan. Dari Rp195.000an kan hampir Rp200.000an lebih. Ya, berarti udah tinggi ya? Tinggi. Sementara itu, dampak kenaikan dari gas 12 kg ini juga langsung dirasakan oleh warung makanan siap saji, yang setiap dua hari sekali membeli gas 12 kg. Harga yang terus naik hingga beberapa kali sangat memberatkan dan otomatis mengurangi keuntungannya. Sedangkan harga makanan tidak bisa dinaikkan karena diprotes pelanggan. Sudah, sudah dengar-dengar dari pelangganan tempat beli gas kita. Tempat beli gas itu di warung? Di warung. Berapa kali pasarkan makanan? Belum tahu ya. Cuma terakhir beli kemarin Rp195.000an. Padahal tadinya itu Rp150.000an. Baik Rp175.000an. naik Rp195.000an, nah ini mau naik lagi. Berarti udah mau keempat kali naik? Ini naik keempat, tiga kali atau empat kali? Keempat kali beras itu? Mas, bagaimana mas sebagai pendagang nih yang menurutkan gas yang diurutkan keberan ini? Ya, lumayan berat bebannya. Karena untuk gas saja bisa sampai Rp200.000an. Itu kan gas, itu kan vital ya. Sementara sih kosong di langganan punya selfie saya beli. Jadi pakai gas kecil aja kebetulan lebih murah. Jadi nanti kesananya tetap nyari yang lebih murah, yang kecil apa yang kecil aja? Maunya kalau yang kecil ada terus ya stabil, mau pakai yang kecil aja pindah yang kecil. Oh, pindah yang kecil. Nanti kalau yang kecilnya sulit, ya mau nggak mau yang gede. Kalau sulitan, kalau enaknya pakai Rp12.000an, sama yang kecil itu enaknya apa sih? Enggak kita pindah dari itu? Iya, kalau yang gede kan kita jarang ganti. Terus saja kita pakai nanti bisa dua harilah baru habis, baru ganti. Tapi kalau yang kecil? Kalau yang kecil kan nanti sebentar-sebentar ganti. Dapat misalkan tiga jam apa, empat jam ganti. Selain harganya yang naik, stok gas 12 kg di agen pun menipis, sehingga terpaksa menggunakan gas 3 kg. Meski lebih sulit dalam proses penggantiannya, namun pedagang mengaku tetap memilih membeli gas 3 kg, lantaran harus memenuhi kebutuhan memasak. Dan gas 3 kg pun lebih irit daripada yang 12 kg. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV melaporkan.